ya nah ini salmon ini ya British Salmon ini isinya itu saja ya salmonnya juga ada scramble egg pakai lettuce juga pakai french fries nah ini cube stick juga sama ini tenderloid ya pakai bumbunya bumbu barbecue juga ini pakai french fries dan ini kacang panjang ya nah ini satu lagi panakota ya ini yang salti mango ini namanya disini ada tiga varian ada yang bajigurnya juga ada tapi ya hari ini saya pesen yang salti mango dan ini yang terakhir ini nah ini lemonade nya ya lemonade ice tea ini enak banget nih disini sungguh segar gitu yuk kita coba semua Halo selamat sore jumpa lagi dengan saya hari icip-icip ya sehari ini lagi ada di pascal 23 nih ini suasana natal ya Anda bisa lihat di belakang saya ada pawon natal ya semuanya oh iya hari ini mumpung disini disini ada satu tempat makan yang enak saya akan tunjukkan kepada anda ya mumpung disini nih kita jalan yuk di sebelah sana tuh ya sekarang saya ada di luar pascal 23 ya nah saya murid itu ada tempat makan enak itu di belakang saya tuh namanya sepoya ya ya kita kesana ya itu di belakang saya kita bisa lihat yuk emos nah ini suasana bagian dalamnya ya tempatnya luas tapi masih agak kosong nih karena ini rumah makan yang baru sekali ya bener-bener baru ya sekarang saya udah di dalam restorannya ya sekarang kita coba pesan makanannya ya sore mbak sore sore datang semuanya oh iya disini ada apa aja mbak disini kita ada oh ini menunya ya ini ada cheese ya semacam-macam ya Anda bisa lihat disini nah ini harganya juga ada nah ini macam-macam nih nah ini main course nya ya iya oh ada minumannya oke komendasi apa sih mbak disini komendasi disini kita main course ada British Salmon sama Cube Stick oh iya iya coba deh siapa pesan itu boleh apa tadi namanya mbak British Salmon ya Salmon sama nah ini nih British Salmon ya sama Cube Stick iya saya mau coba nih terus minumannya ada apa ya ini 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 ada lemonade ice tea ada lemonade ice tea ada hot premium hot premium tea bayi di lemah oh iya ada mocktail nya juga yaudah saya cobain yang lemonade ice tea ya iya boleh terus saya kemarin pernah denger ada apa sih yang seperti baji gurih itu apa oh itu pak ada dessertnya nah udah itu saya cobain satu ya iya boleh yaudah itu saya pesan dulu ya oke pak ya di sini sistemnya pembayarannya di muka ya jadi kita bayar dulu baru kita menikmati makanan ya itu jadi berapa totalnya mbak semuanya harganya berapaan iya Hari ini saya pesannya lumayan banyak ya, karena saya mau coba menu makanan di sini, ini adalah rumah makan yang masih baru, ini baru berapa, 2 minggu ya, baru sekitar 2 minggu di sini, tapi saya udah coba kemarin sekali ke sini dan makanannya enak, hari ini saya akan review untuk anda semua, ya, kita duduk dulu. Di sini restoran masih baru ya, baru sekitar 2 minggu, tapi saya kemarin sekali ke sini, rasanya enak, enak banget, jadi menurut saya ini rekomen, harga juga untuk tingkat di pascal hyper seperti ini, ini harganya, oke lah, kurang, oke kita tunggu makan aja. Ini yang cube stick, ini cube stick ya? Ini British Salmon Ini British Salmon ya? Iya Oke Iya, terima kasih ya Pak Yuk, yuk, yuk Nah ini makanannya udah dateng nih Ya ini pesanan saya udah keluar semua ya Nah di sini ada British Salmon ya Terus juga ada cube stick Dan ini juga panakota ya Juga ini satu lagi, ada lemonade ice cream Ya, nah ini Salmon ini ya, British Salmon ini isinya Terus aja ya Salmonnya Juga ada scramble egg Pake lettuce Pake lettuce Juga pake french fries Nah ini cube stick juga sama, ini tenderloin ya Pake bumbunya bumbu barbecue Juga ini Pake french fries Dan ini, kacang panjang ya Nah ini Satu lagi, panakota Ini yang salty mango Ini namanya Ini ada tiga varian Ada yang Penjinggurnya juga ada Tapi ya, hari ini saya pesan yang salty mango Dan ini, yang terakhir ini Nah ini, lemonade-nya ya Lemonade ice tea Ini enak banget nih, di sini Sungguh segar gitu Yuk kita coba semua Ya, ini makanannya udah dateng semua Kita coba satu-satunya Nah ini sesuai standar Covid-19 ya Ini semua direndap Pakai air seperti ini Supaya steril dan mati hama Nah ini yang pertama ini Stik ya, cube stick ya Nah, anda bisa lihat Seperti ini Ini enak banget nih Kita perlu coba Pakan Nah, bisa lihat Saya dagingnya begitu Jadi masaknya medium well Masih Nggak full matang ya Nggak well done ya Jadi pasti enak banget Sukaan saya medium Kita pake dulu Ini chili sauce-nya Terus ini bumbu Dan bumbu barbequenya Cepain Enak banget ya Enak banget ya Dagingnya begitu lembut ya Dan potongannya besar-besar Ini kalau dipertahankan rasanya seperti ini Rame Mantap Taman Ini mantap Ini mantap Ini motongnya bisuk Motong-bitung Motong-bitung seperti ini Потом Taman 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 Salmonnya seperti apa, misalnya Ini daun lembut juga begitu, membiurkan Ini ikannya juga, kompongannya besar Seperti ini, sangat banget Prefriesnya banyak, kita scramble eggnya Mantap Kita coba Kita coba Selanjutnya tentuan kukla ikan Nah Masak Ini enak banget Salmonnya ya Benar-benar terasa Kita buah niat, kita benar-benar kalau salmonnya ya Bisa pref, itu suka agak berbau Ini benar-benar salmonnya prefries banget Jadi ini terasa enak Salmonnya digrill ya, kalau kita lihat Jadi untuk yang diet ini, untuk minumnya topoknya Juga dikini honey westernnya, rasa banget enak Belum daun lettuce-nya ya Terus Benar-benar Amir Menyukur Tindak Menyukur Tindak 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 menu ini pernah coba lagi disini itu enak banget tuh habis ya saya lanjut makan ya karena ini ini dua porsi ya makannya sekaligus buat nah ini gini ya hai 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 ya makannya udah sekarang kita cobain ini nih ini panangkota yang healthy mango ya Hai mengi hongkat kita coba masanya kayak apa nah lihat coba ya hmm ini enak banget nih, bener-bener ini seperti kuning rasanya, tapi bener enak-enak banget nih rasanya sangat rekomendasi ya menurut saya enak banget sih terakhir kita minuknya nih, ini lemon ice tea ini enak banget, segar loh saya mintanya tehnya yang rasanya ini, lavender ya ini wangi banget mantap, jadi kalau menurut saya disini rekomendasi udah, ini makannya udah selesai, ini aduk minyak hari ini saya makan porsi untuk 2 orang, saya makan buat dirinya buka-buka ganti ya, oke jadi itu aja sedikit review dari saya tentang rumah makan sequoia, tulisnya sequoia rumah makan sequoia, jadi ini rumah makan masih baru ya, tempat jadi masalah ever square ya, blokin nomor 6 jadi kalian jangan lupa yang ini ya, dan di sini ini ya, dari sini ya, dan aduk ya, dan di sini nanti buka ini, juga sedikit videoan dari saya, kalau anda suka dengan kontennya, please like, subscribe, dan jangan lupa dengan topologi karena masih banyak tempat-tempat yang akan terkunjungi dan datangin, dan sejak hal itu untuk anda semua dan yang pasti harus nyenang, dan berada di sana, oke terima kasih, sampai jumpa di video ini, selamat tinggi di video ini yah, pas saya mau pulang, ini beruntung sekali nih, saya ketemu sama ownernya, sama C, siapa Ciona? Ciona, Ciona, ya, ya sorry C, C, saya tuh mau tanya yah, ini namanya kok ribet banget yah, Sekoia, itu artinya apa sih? Sekoia itu sebetulnya kan nama, sebetulnya satu pohut, nggak bisa temet yah, oh, besar banget, nggak, lebih emang di sana karena itu pertama saya tahu kata Sekoia juga dari anak saya yang kalau, karena dia semang, ke alam, ya gitu, jadi dia cerita kalau pohon Sekoia itu, sama kuat Sekoia itu, sama kuat Sekoia, jadi di dingin, dia hidup, di panas hidup juga, pokoknya sama liar, jadi intinya makta untuk uang restoran ini, apa sih? makta untuk uang restoran ini, semua orang, ya, baik restoran ini dan orang-orang itu, seperti pohon itu, kuat jadi ini artinya itu, saya baru tahu lu Sekoia, saya kan dengar baru kali ini Sekoia, ya, jadi artinya orang yang makan kesini, kuat seperti pohon itu, ya, tahan segera terasa oh, ini lagi pandemi gini kan ya iya lagi pandemi gini, orang harus banyak makan, karena obat covid itu makan enak sama hati yang senang hati yang senang adalah obat yang manjur, ya di sini, ini udah berapa lama sih, bukanya baru ya? baru, tahun 19 Desember oh, 19 Desember ini baru buka, ini dekornya juga belum terlalu sempurna sih, masih ini tapi ini makamnya actually enak banget loh, ya enak banget loh, Ci ya, makasih ya ini ada sepatah, mungkin ada sepatah dua patah kata, suruh orang suruh mampir gitu, Ci ya, kalau yang nonton ini, cobain deh, makan kesini, ya dijamin nggak mengecewakan soal harga sama makanan, kita oke lah oh, nah harganya seperti saya bilang tadi, harganya murah, makannya enak, dan dijamin henyang ya, oke Cici, makasih banyak ya, ya, oke itu aja, sekarang saya mau jalan lagi, ya, oke, bye selamat menikmati